Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel channelnya orang banjar ya guys ya hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Padligapet channel tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian untuk subscribe ya comment like and share guys plis-plis banget ya karena satu subscribe kalian sampai tepat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe ya buruan atau video nya karena sudah terlalu tutup dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih jadi guys ini ada ya salah satu komentar dari penggemar aku subscriber aku juga ya dan dia ini catlopers juga yang lumayan banyak miliki kucing di rumahnya ya dan kucingnya ini yang miliki pola atau tingkah laku yang berbeda-beda tiap kucingnya dan dia ingin bertanya kepada aku seperti ini ya Kak Kak ya apa alasan kucing itu makan rambut rambut kita ya Hai bagaimana cara mencegah kucing memakan rambut kita mohon ya bantuannya Kak untuk jawabannya ya Wah ini pertanyaan yang sangat bagus ya untuk kita bahas di video kali ini ya tapi aku minta tolong sama kalian untuk videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya oke ya alasan kucing itu ya suka memakan rambut pemiliknya ya dan bagaimana cara mengatasi ya aku atau mencegah lidah kucing yang suka memakan rambut pemiliknya nah lidah kucing itu ditutupi ratusan duri kecil bernama papila yang dibuat khusus agar kucing dapat melakukan grooming sendiri nah ya lidah kucing berfungsi seperti sisir buil in yang sangat canggih dan mampu menjaga bulu kucing bebas dari kutu kusut dan kotoran tidak heran jika kucing itu ya suka menjilat bulunya dengan lidah tersebut namun bagaimana jika yang dijilat dan ikunya kucing bukan hanya bulunya melayangkan rambut kita eh nah selain itu bagaimana jika si kucing mulai tidak hanya menjilat tapi juga memakan rambut gitu dan dilansir dari situs daily pause ppc trainer dan pemilik caring behavior animal behavior consulting Amelia Weber CPD TKA CCBC mengatakan bahwa hal ini merupakan yang hal yang wajar saja atau lazim dilakukan oleh kucing ya guys ya Hai menurutnya ya kucing itu ya sama seperti manusia yang dapat menyampaikan sesuatu tanpa menyatakan apapun dari mulutnya yaitu dengan tindakan nah untuk mengetahui apa sebenarnya maksud dan keinginan kucing suka menjilat atau menggigit rambut kita atau memakan rambut kita itu ya nah ini akan aku jelaskan pertama-tama ya mungkin kucing itu ingin menunjukkan kepeduliannya ya Nah menurut Weber kucing akan menggunakan lidahnya untuk merawat kucing lain ya yang disayanginya momen menjilat-jilat ini dipandang sebagai salah satu bentuk memperkuat ikatan khas kucing istilahnya adalah alogroming nah alogroming ini biasanya berpusat di sekitar area kepala dan leher nah karena itu ya tidak heran jika kucing berusaha melakukan alogroming kepala kita ya jadi intinya ya jika kucing menjilat rambut kita kemungkinan itu hanya caranya untuk menunjukkan rasa kasih sayang yang kedua ini ingin bermain ya jumbai adalah salah satu fitur yang sering kita temukan di mainan kucing ya nah kemungkinan kucing itu memandang rambut kita menjuntai sebagai mainannya karena itu ya tidak aneh jika kucing itu berusaha untuk apa menerkam dan mengayunkan cakarnya pada rambut kita yang ketiga mencari perhatian nah jika kucing kalian hanya meminjit menjilat atau mengunyah rambut kita di malam hari atau dekat waktu malam ya atau waktu makan kemungkinan kucing hanya mencari perhatian kita lalu ya kucing itu jika usahanya tersebut berhasil kemungkinan kucing akan terus melakukan hal yang sama nah yang keempat ini ya ingin menenangkan diri sayangnya ya kebiasaan menjilat dan mengunyah rambut juga bisa disebabkan oleh karena masalah serius yang dialami oleh kucing tersebut ya grooming yang tidak normal ya terutama kalau grooming berlebihan biasanya ini menjadi ya tanda kucing stres ya atau dermatitis pada kucing nah menurut Weber jika kucing mengalami kebotakan atau terus menjilati dirinya sendiri ya atau barang-barang lainnya secara terus menerus kita harus segera menghubungi ahli medis ya untuk mencari penyebabnya gitu lalu ya jika diingat kucing merombakan makhluk yang sensitif menyukai prediktibilitas jadi kita baru saja pindah atau membawa bayi ya atau hewan pelahiran lain ke rumah kemungkinan besar jilatan kucing terkait dengan stres akibat perubahan lingkungan gitu lalu mengapa kucing itu memakan rambut kita? nah ini jawabannya guys ya kucing senang menjilat dan mengunyah rambut mungkin bisa menelannya tanpa sengaja namun jika kucing ya memakannya secara sengaja dan terus menerus Weber itu mengatakan itu bisa disebutkan oleh kondisi kesehatan yang disebut dengan pica nah dikutip dari UC Davis School of Veterinary Medicine pica merupakan perilaku mengunyah dan memakan benda tak bernutrisi yang tidak bermanfaat bagi tubuh hewan ya nah bica disebabkan oleh karena masalah kesehatan seperti depensi, nutrisi dan masalah perilaku nah jika menduga kucing memakan rambut baik sengaja mumput tidak ya kita segera membawanya ke dokter hewan takutnya ada penyumbatan usus karena kucing tidak dapat mencerna rambut manusia lalu apa yang harus kita lakukan ya jika kucing kita tuh kebiasaannya suka memakan rambut-rambut gitu ya nah kita harus membawa ke dokter hewan intinya ya takutnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya guys gitu ya oke oke Terima kasih telah menonton!